Aku juga mau review alat LED lemnya untuk kutek Terus kuteknya Hai teman-teman semua Welcome back to my channel Bareng aku Warah Amalia Hari ini aku mau ngajarin tutorial bikin nail art buat pemula Kalau kalian pengen bikin nail art di rumah Dan kalian gak ada pengalaman Kalian bisa nonton video ini Sangat simple Rinci dan juga padat jelas Gak pake ribet Aku kan suka banget pake nail art Kalau sebelumnya aku biasanya bikin nail art di salon Terus biasa 10 jari ini bisa habis 200-300 ribu Nah karena aku sering pake Kayak sayang gitu uangnya kan Kalau aku ke salon terus-terusan Jadi aku coba cari deh supaya aku bisa bikin sendiri Terus akhirnya aku nemu deh Tadah LED UV lamp Ini khusus untuk kutek nail art ya Dia kuteknya pun khusus Dia pake yang gel polis Kalau kutek yang biasa itu gak bisa pake ini Jadi keringnya beda Jadi kalau temen-temen mau nail art Pake LED lamp ini Kuteknya juga harus yang gel polis Gak bisa kutek yang biasa Nah jadi hari ini kita akan bikin nail art kayak yang udah aku pake ini ya Dia kayak warnanya hijau Terus ada Ini aluminium foil sih Yang khusus untuk nail art Dan agak-agak gold gitu ya Untuk yang ada aluminium foilnya ini Nah sekalian selain bikin nail art Aku juga mau review alat LED lampnya Untuk kutek Terus kuteknya Jadi nanti temen-temen liat aja videonya sampe abis Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya Thank you Yuk kita mulai sekarang aja cara bikin nail artnya Let's go Ini kukunya udah aku shape Pake pengikir kuku Jadi kamu bisa bentuk kuku sesuai selera Bisa oval, kotak, atau lancik Kalau kuku bentuk agak oval ini ya Next bersihin kuku pake aseton Supaya gak ada kutek yang tersisa Jadi nanti nail artnya lebih tahan lama Masuk ke basic coat Cukup diolesin tipis-tipis aja Gak perlu tebal Yang penting merata ke permukaan kuku Terus kita keringin pake UV lampnya Dikeringin selama 60 detik Ini udah mengeras base coatnya ya Mengkilap banget Dia agak berminyak permukaannya Tapi gak apa-apa Kita lanjut aja kasih kutek yang berwarna sekarang Nah untuk kutek berwarnanya Aku akan olesin di telunjuk Jari tengah dan juga kelingking aja Soalnya di jari lain aku akan bikin nail art yang beda Kalau ada kutek yang bleber Kita cukup bersihin pake kuku aja Atau pake tisu juga bisa Dikeringin lagi 60 detik pake UV lamp Setelah itu aku lapisin satu kali lagi Supaya warnanya lebih pekat dan gak pudar Terus kita keringin lagi deh 60 detik lagi ya Nah ini kutek warna hijaunya udah kering ya Temen-temen Sekarang bikin nail art di jempol dan jari manis Aku pake eyeshadow palette Untuk hiasan nail artnya Aku pake warna glitter ini ya Ini warnanya tuh kayak brown keemasan Tapi lebih ke goldnya sih Eishadownya aku tap-tapin Merata ke kuku Tapi cuma setengah aja Di atas Gak penuh Jari manisnya juga ya Kita tap-tapin warna emasnya Tuh cantik kan warnanya Shiny banget Next ini nail foil untuk nail art juga Warnanya silver Nail foil ini tipis banget Dan mudah kusut Jadi harus hati-hati sobeknya Dia bisa terbang atau malah nempel di jari Nail foilnya kita sobek dulu kecil-kecil Pake pinset sobeknya Sekarang tinggal ditempel satu persatu deh ke kuku Ditata seestetik mungkin ya Seselera Kalau udah nempel semua nail foilnya Olesin pake top coat Semua kuku diolesin top coat ya Ini supaya lebih kuat kuteknya Nah kita keringin lagi deh 60 detik ya Nah jangan lupa juga untuk cek permukaan kuku Ada yang kasar atau enggak Karena kalau ada yang kasar kita perlu halusin pake pengikir Enggak usah takut Kuteknya enggak akan rusak Dia tetap akan mengkilap kok Nah karena nail foilnya itu dia kan enggak ratah Jadi disini kayak agak kasar Aku harus kikir gitu Supaya lebih halus permukaan kuku-kuku Terakhir kita olesin top coat lagi Karena tadi habis dikikir ya permukaannya Yang terakhir ini Kita olesin juga ke semua permukaan kuku yang sudah dikikir Terus kita keringin lagi deh Cuman karena ini yang terakhir Jadi aku keringinnya ke 90 detik Supaya lebih kering semua Sudah jadi deh kukunya Yeay Tinggal kita olesin pelembab di kulit sekitaran kuku Supaya kelihatan lebih sehat dan enggak kering So pretty Ya kan Dia mengkilap gitu loh Aku udah coba ini sebelumnya Dan dia awet banget guys Kayak kita bikin di salon Jadi bisa bertahan 3-4 minggu Ini aku juga belinya di Shopee Waktu itu harganya kalau enggak salah Dia harga aslinya sekitar 100 ribuan Cuman pas ini lagi sale Aku dapetnya 65 ribu Dalamnya Coba kita lihat ya Dia murah kan 65 ribu Jadi karena dia murah Ini bukan yang wireless guys Dia pakai kabel Jadi kalau kita pakai dicolokin kabelnya Dan disini Di luarnya Itu ada 3 pilihan Untuk ngeringin kuteknya Jadi kita bisa pilih Mau dikeringin selama 60 detik 90 detik Atau 120 detik Bagian dalemnya gini Ini ada LED-nya Bikin sendiri di rumah Berkali-kali Jadi bisa hemat jutaan rupiah Wuuu Acah 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 Aku pakai ini Dia mereknya apa ya Ini bacanya Coba lihat deh Guys Zinsimer Gak ngerti deh Ini cara bacanya gimana Aku belinya di Shopee sih Dia murah Aku lupa harganya Ini satunya kalau gak salah Kalau untuk base coat Sama top coatnya Ini harganya masing-masing Tuh 30 ribuan Terus Untuk kutek yang warna-warnanya Dia kalau yang ini Seingatku 20 ribuan Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Untuk tips-tips menarik lainnya Bye-bye Bye-bye